bismillahirrahmanirrahim hadis nomor papat songo ya ini artinya senantiasa balaiku ujiannya Allah yang berupa sesuatu yang tidak mengenakan jadi balaiku ujiannya Allah berupa sesuatu yang tidak mengenakan karena ujian Allah kemarin itu ada dua yaitu ujian sesuatu yang mengenakan berupa nikmat dan ujian sesuatu yang tidak mengenakan nama ini balaiku mayazalul bala'u senantiasa mayazalu oraleren-leren opal bala'u balaiku bil mu'mini nganani marang wong mu'min jadi wong iman lanang wal mu'mina tilan wong iman wedok fi nafsihi yang dalam awa'u mu'min mu'minah wawaladihi wawaladihilan anakmu mu'min mu'minah wawalihilan hartane mu'min mu'minah jadi ini balaiku menimpa menimpaan yang di awa'u mu'min wawaladihi 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 nanggu utah nimpa anaknya anaknya katisen itu ya bala'u ya atau anaknya meninggal dan lain sebagainya wawalihilan hartane misalnya mergeser atau dirusak termasuk ketemu sopa mu'min ketemu sopa mu'min mu'minah mau dari mu'min mu'minah maksudnya Allah yang Allah Ta'ala wa ma'alaihi wa ma'alaihi hale ura'ono iku alaihi yang atas kulun mu'min mu'minah khoti atun utawi keluputan atau kesalahan jadi orang mu'min se laki-laki se perempuan akan selalu senantiasa kena balak di uji balak ketika dia itu banyak kesalahan intinya ngunuh intinya mu'min mu'minah itu akan selalu mendapatkan ujian berupa balak berupa sesuatu yang tidak mengenakan apabila dia banyak kesalahan sehingga dengan di uji terus-menerus itu sampai habis kesalahannya ketika dia menghadap Allah sampai mati pekorode dosanya sampai mati dikai bala sampai dosanya inti mulanya solusinya kayak yukuduna wadi selalu istighfar dan dikurangi perbuatan dosa dikurangi perbuatan maksiat itu solusinya dikurangi perbuatan dosa dikurangi perbuatan maksiat selalu istighfar kepada Allah insya Allah balak itu tidak terlalu banyak artinya karena Allah diampuni lewat istighfar diampuni lewat istighfar jadi diusahakan selalu beristighfar tetap kunci utamanya tetap selalu beristighfar balaknya mpn gak siduh mpn dicabut nah ini dosanya dikai bala wadi gak kuat negatif sepura Allah jadi wama alaihi khotiatun dalam keadaan dia nanti kembali bertemu Allah itu tidak ada kesalahan sedikit pun satu pun kesalahan lewat dikai bala Allah rawatir mizi waqala hadisun hasanun suachikun ya